Tolong diperhatikan harus resmi dari Pertamina Dengan melihat ada simbol Pertamina di sini Ini Pak, simbol Pertaminanya Satu, dua, tiga, timbul Pak Timbul ada ya Kalau di pom bensin ada tiga warna, warna biru, merah, dan hijau Tapi di tabung cuma satu warna saja, warna hijau, ini timbul Jadi ini dimaksudkan untuk apa? Untuk menandakan bahwa tabung ini resmi dari Pertamina Walaupun berkarat, tapi ada simbolnya berarti ini punya Pertamina Artinya walaupun berkarat masih kuat Yang kedua, tabung ini walaupun resmi dari Pertamina Tidak selamanya Bapak-Bapak pakai Ada batasan pemakaian, jadi bukan cuma makanan, minuman, obat Tabung juga ada expiresnya ini Bulan sembilan tahun 2021 Sekarang tahun 2019 Jadi masih ada berapa tahun ke depan? Dua tahun Tapi minta maaf, ini bisa dihapus, diganti Jadi tahun 2022, 2023, dan seterusnya Dan sama saja bohong Jadi lihat saja di sini Pak, papakannya Ada di sini Ya, ada di sini operasional produksi Ini bulannya, tidak terlalu jelas Pembuatannya 2016 Tambahkan 25 tahun Jadi cukup lama Baik ya Yang besar ya Yang besar juga ada expiresnya Ini Bilan ini bulan Bertik ini tahun Ini sudah berapa diganti Jadi patokannya di sini Ada simbol operasional produksi Bulannya bulan 12 Tahun pembuatan 2007 Tambahkan 30 tahun Jadi cukup lama Oh, 30 itu 25 ini Kemudian Seperti yang resmi di sini Pak Ini Jadi noxel Itu bedanya dengan yang besar dan yang kecil Di sini ya Oke, sudah Sekarang kita gunakan regulator Semua regulator Yang teman-teman pakai itu boleh Silahkan dipakai Dan topo Yang penting harus SND Kalau tidak ada SND Jangan dipakai Kedua Sistem pengamanan di sini Namanya suite Suite ini ada 3 fungsi pengamanan Posisi ke atas Ke bawah Setengah Kebanyakan kita hanya tahu ke atas Dan ke bawah Yang setengah itu apa? Nanti saya beritahu Yang ke atas itu pemasangan Cara pemasangan Tidak usah di Tekan Ditindis Apalagi pakai batu Diikat dan sebagainya Itu justru luar bahaya Jadi cukup dengan Mensejajarkan Digoyang-goyang Baru kita kunci ke bawah Tolong pastikan Tidak boleh ada suara Gesis atau bau Kalau sudah tidak ada Silahkan bapak Nyalakan kompor seperti ini Waktu bapak Nyalakan kompor Kompor tidak mau menyala Jangan marah-marah pak Cukup pukul-pukul selangnya aja Ya Jangan emosi Cukup dibuka kompornya Pukul-pukul selangnya Bukan regulator Tabung apalagi bapaknya Ya kan Cukup selangnya saja Ya baru kita nyalakan seperti ini Nyala ya Setelah nyala Kita masak Selesai masak Matikan kompor Yang aman 100% Matikan kompor Dari mana Dari sini Betul Nah sudah aman Untuk saat ini aman Sebenarnya Banyak terjadi kebakaran Karena kita hanya matikan api saja Nah Kalau kita matikan api seperti ini Berbahayanya adalah Kalau selang di tikus Bocor gak kira-kira Keluar gas Jadi untuk aman 100% Terutama mau kerja Mau tidur Mau pergi Rekreasi dan sebagainya Kita putar setengah tadi Putar setengah Ya Kemudian apinya mati Baru kita kunci Jadi pada saat anak-anak main kompor Ini sudah tidak menyala Bahkan sampai mungkin Apa namanya Selangnya ini lepas Ini Tidak apa-apa Kenapa? Karena ini sudah terkunci Aman 100% Kalau ke bawah Ini kasihnya keluar Tapi kalau setengah begini Ini sudah tidak keluar gas Dan ini tidak lepas Ya Sekarang kita bisa Tolong teman Untuk putar setengah Ya Terus setengah bang Ke atas Oke Oke cukup Ya mati Kunci Kita cabut selangnya Oke Bum Tepu tangan dulu Buat teman Oke Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah Kalau kita putar setengah ini Ada kelemahannya Kelemahannya apa pak? Dari kulatu Cepat rusak Dol Satu Yang kedua Lupa Kebanyakan lu Lupa Ya jadi Ntar saya betul Kebanyakan lupa Yang terakhir bapak Nyalakan Lalu mastikan disini Kita lupa setengah Tidur Pergi Kerja dan sebagainya Kira-kira kalau malam-malam Selang di tikus bocor gak? Bocor Bocor seperti ini Kecil Kalau 6 jam Tidur 7 jam tidur Gak sih bisa keluar semua habis Pagi-pagi Sudah kumpul di ruangan Apalagi tidak ada ventilasi di dapur Bapak nyalakan kompor Itu langsung ledap Pung Tetangga juga kena Tapi kalau apinya kecil Dia hanya nyamper Terbakar seperti ini aja Kalau dia kecil Dia terbakar seperti ini Padahal aku terjadi Apinya cuma sampai sini Kok gak apa-apa Kalau terjadi Seperti ini Kayaknya bapak lari Takut Api lain Silang Api tambah besar Seperti ini Bagaimana cara mengantisipasi Kalau ada kebakaran seperti ini Baranya gampang Gunakan aja Terunjung Sudah selesai Coba dulu Coba setanggang Coba Sikat Coba Sikat Tutup langsung Ya Sudah bisa Kalau bapak tutup pakai kain Itu nanti masih ada celah pak Akhirnya masih terbakar dimana-mana Takut Jadi caranya ada dua Yang pertama cukup menutup Pakai jari Atau cara yang kedua Kita setengah saja Sudah aman Atau dilepas sekalian Ini gak apa-apa Gas tidak keluar Dalam pemikiran kita Dalam pemikiran kita Waktu panik Kita langsung ambil air Betul Bapak siram Apinya tambah besar Karena ini gas Bukan minyak tanah Akhirnya Kalau gak mati Akhirnya kita lari Itu berbahaya Tapi hari ini Bapak sudah tahu Jadi begini Tidak masalah Bapak takut Panik Tidak ada masalah Yang penting Sudah tahu caranya Yang bahaya Sudah panik Takut Tidak tahu caranya Ini bahaya Jadi kita bersyukur Kita sudah tahu Mungkin kita takut Tapi sudah tahu caranya Cuma ada juga kelemahannya Bagaimana dengan orang tua kita Bagaimana dengan istri kita Anak kita Yang langsung melihat Tidak tahu caranya Diberitahu Tetapi persoalannya adalah Kenapa sampai sekarang Masih sering terjadi Kebakaran ledakan LPG Kenapa Karena pada itu terjadi Kebakaran ledakan LPG Mungkin Bapak sudah tahu caranya Dan berani untuk melepas Tapi bagaimana Kalau tidak ada orang di rumah Lagi tidur Lagi kerja Terjadi kebakaran seperti ini Siapa yang mau lepas Pak Ledakan Nah itu dia persoalannya Kenapa kok sering terjadi kebakaran ledakan Bukan karena mereka tidak berani Tidak tahu Mereka sudah tahu Dan mereka sudah berani melepas Tapi persoalannya Tidak ada orang di rumah Lagi tidur Lagi kerja Lagi pergi rekreasi Siapa yang mau lepas Kalau misalnya terjadi kebakaran Seperti tadi Seperti ini Tidak ada orang Tidak ada siapa-siapa Tidak ada yang Tidak ada yang mematikan Tidak ada yang setengah Siapa yang mau lepas Tidak ada Bapak sudah berani Sudah tahu caranya Tapi kalau tidak ada orang di rumah Sampai yang mau lepas Tidak ada Nah makanya kami Dari koperasi purna Kerem Pertamina Itu ujung-ujungnya Memberikan solusi Nah itu ini Kita seringkan di semua instansi Bedanya regulator Dari koperasi Pertamina Ini salah satunya adalah Dipasang Betul Temuki Di sini toh Tidak melakukan gas Satu Yang kedua Di sini kita nyalakan Ini tidak Tidak menyala Kenapa tidak menyala Saya pukul-pukul Tidak menyala Dan ini juga tidak menyala Kenapa tidak menyala Karena di sini Pak Ada septilok Sekrim pengaman Dengan cara menekan Carum akan bergerak Bergerak ya Begitu bergerak Bapak tidak usah pukul-pukul Langsung nyalakan di sini saja Nyala Matikan Tidak usah lagi Kita gunakan setengah Capek lupa malas Ribet Matikan di sini Ini sudah membantu Ada kebocoran Kebakaran Dia mati sendiri Kedua Misalnya terjadi kebakaran Seperti tadi Tidak ada orang Tidak ada siapa-siapa Kira-kira kalau selang ini terbakar Meleleh enggak? Meleleh Meleleh itu sudah pasti Meleleh seperti ini Pada waktu terbakar Api tamu besar Meleleh Dia akan membakar Selang Pada saat membakar selang Seperti ini Dia akan apa? Terbakar Dia mati sendiri Jadi setiap ada kebakaran Dia mati sendiri Untuk sendiri seperti ini ya Kedua masalah karet Pernah punya masalah karet? Sil Sering Kalau ini tidak ada Kira-kira bisa enggak dipakai ini? Bisa Tapi kalau pakai yang dari Koperasi Pertamina Walaupun karetnya tidak ada Masih bisa dipakai Langsung pesan satu Oke Ini tidak ada masalah ya Walaupun dekat seperti ini Pak Iya Jungkel-jungkel Walaupun dekat seperti ini Ada masalah Tapi kalau kami dari toko Itu ada perbedaan Pak Harus pakai karet sil Seperti ini Bikin pusing untuk karet Ya bisa Tukar Kemarin Barusan ini Tabung Terbakar 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 Pak harus dilepas juga Terbakar Kalau pakai yang merah Ini Walaupun pakai yang besar juga Ada masalah Pak Dan ini bisa dipakai buat bakar rumput Bakar ikan Bakar daging Di kebun Ini adalah alat pengaman dari kooperasi Purnakar Terbakar Terbakar Harga 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 Cuma untuk aman Tidak cukup dengan tepuk tangan ketawa Ya harus pakai ini Kita sarannya pakai ini Karena teman-teman di 321 431 431 431 Satu Jadi yang pertama nanti dapat regulator anti kebakaran Kemudian Kemudian dapat selang anti tikus Ya Dapat selang anti tikus Ini satu set Kemudian juga dapat tas cangsi anti Harga 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 Jadi memang harganya cukup mahal Kalau dibandingkan dengan beli sayur Tapi kalau dibandingkan HP bapak saja Sudah bunyinya juta Betul? Nah apalagi kalau dibandingkan dengan aset dan keluarga Apalagi kita seorang anggota PNS Misalnya kita dapat remunisasi Dapat gaji 13, 14 mungkin Jadi saya kira tidak salah Nah ini nanti saya korekas dengan kooperasi Melalui kooperasi saja Harganya murah Kalau di case 529 Kalau di cici 579 Kalau 10 bulan cuma 57.900 Tidak dinaikkan Jadi saya yang bayar beban bunganya Ya berapa Misa 500% saya yang tanggung Ini saya bagikan Saya bagikan kertas ini Cukup isi nama NRP dan nomor telepon Nomor telepon itu apa? Nomor HP Untuk saya hubungi pemasangan dan servis kompor gas gratis Atau nanti komplain apabila terjadi Baik ini saya bagikan Tolong komplainnya juga dibagikan Gratis kah? Tasnya nulisnya gratis Saya kira masih bisa naik Tengok